Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama kita Dengan saya Rifki Taufiki Dengan saya Firda Dwiqi Dengan saya Fitriani Di Bedah Buku Kotsop Surabaya Timur Untuk kali ini Bedah Buku dibawakan oleh Mbak Firda Dwiqi Langsung saja Mbak Firda untuk Bedah Buku kali ini Oke terima kasih Mbak Firda Jadi kali ini saya Firda mau Bedah Buku yang berjudul 14 Jam Belajar Closing Cells oleh Kasti Musman Jadi melanjutkan bab-bab yang sebelumnya yang pernah di Bedah Nah jadi kita itu sekarang lagi di bab 3 Itu bersiap Dan di bab 3 itu ada kayak kata hidup Anda Jadi orang yang berani membuang waktu 1 jam saja Artinya dia belum bisa menemukan nilai hidupnya Jadi di dalam tata hidup Anda ini Kasih tau, ngasih tau ke kita bahwasannya Setiap jam, setiap detik itu adalah berharga Gitu ya Dan terutama di ini Apa namanya di bagian salesnya gitu Jadi kita itu sebelum melakukan hari esok Itu malamnya kita harus mengatur strategi Besok pagi kita harus ngapain, ngapain, ngapain gitu Pagi jam berapa Jadi harus detail Pagi itu kita harus follow up orang Berapa Terus habis itu Agak siang itu kita harus Jadi harus dijadwalin Sesuai sama yang ingin Jadi mengapa perlu melata hidup Sepositif apapun sikap Anda Jika Anda tidak melata hari Anda Waktu akan terbohong berjumah Saat Anda mulai mengicatkan kaki di tempat kerja Jadi kita harus ada planning Di hari sebelumnya Besok itu kita harus ngapain aja Jadi menyiapkan daftar prospek Menyusun daftar pertemuan dengan klien Atau dengan customer Sehingga kita harus menyiapkan Kalau kita ketemu itu apa aja yang harus kita siapkan Jadi lebih ke Menyusun rencana ya Rencana-rencana Sebagai tatanan hidup kita mau ngapain aja Jadi itu memang dasar dari seorang sales ya Enggak seorang sales aja sih Semua orang Harus mempersiapkan diri dalam kerja Makanya itu Banyak orang yang sukses itu sudah tahu Besok mau ngapain itu kita sudah tahu Bukan yang apa ya Banyakan orang yang kerja itu hanya masuk kerja Sudah yang penting kerja aja Yang penting masuk dulu aja Nanti mau ngapain urusan nanti Nanti Lihat nanti Itu adalah ciri-ciri orang yang Susah sukses ya Susah sukses Jadi untuk menjadi seorang sales yang sukses Atau pekerja yang sukses Kita Yang dijelaskan bahwa itu adalah Harus menata hidup Jadi harus punya planning Mau ngapain aja Itu adalah dasar Planningnya apa aja Karena memang terkadang Banyak ya Yang tidak sesuai dengan planning kita Sesuai dengan planning Tidak dengan planning kita Tetapi itu gak ada masalah sebenarnya Asalkan Asalkan apa yang kita kerjakan adalah Hal-hal yang positif Hal yang positif Bukan ketika kita sudah melakukan planning Planning itu tidak jadi Kita lakukan Memang kita melakukan hal-hal yang Tidak baik ya Contohnya misalnya Ya udahlah nge-gim aja Itu kan akhirnya Akhirnya Pekerjaan atau planning kita Tidak sesuai Dan apa yang kita dapatkan Juga tidak baik Tidak baik juga Jadi Meskipun Tidak sesuai dengan planning Asalkan Itu adalah hal yang positif Yang kita lakukan It's okay aja ya Pasti membawakan hasil Pasti membawakan hasil yang bagus Kalau aku sih memang hidup ini Harus punya planning Tapi kita juga harus menyiapkan Kemungkinan-kemungkinan Kalau planning itu gagal Tiba-tiba di tengah jalan Rencana A gagal Nah kita disitu juga harus Menteri siapkan Rencana B sampai Z selanjutnya Karena kita Tidak bisa ketepak ya Mungkin hari ini Orang itu deal Tiba-tiba di rumah Dia pikir lagi Ternyata besoknya Tidak deal Nah kita evaluasi juga Apa-apa yang pengeru dia Kenapa kok jadi Jadi deal Jadi kayak gitu Untuk perbaiki Step berikutnya Setuju Ada satu pertanyaan nih Pertanyaan disini Disini kan Mbak Firda Juga Mbak Fitri Itu kan seorang sales Pernah gak sih Kita kerja Tanpa planning Kalau misalnya Sebagai apa ya Pekerja biasa ya Pekerja biasa Dengan jobless yang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dia tidak ada planning pun Tidak ada planning pun Tapi dia sudah ada Jobless yang harus dikerjakan Jadi masih Masih Ada kemungkinan positif Yang dia kerjakan Tapi Kalau untuk sales Itu kan tidak ada joblessnya Tidak ada joblessnya Dan kita harus Memplanning diri kita sendiri Pernah gak sih Kita kerja Tanpa planning Dan ketika Kita tidak punya Planning Sebelumnya Ketika di jam kerja Kita Ngapain Jadi itu pertanyaannya Pernah gak sih Pernah gak Kerja tanpa planning Dan jika Kita pernah Kerja tanpa planning Apa yang kita lakukan Di saat jam kerja ini Biasanya kan Kalau kita sudah ada planning Itu udah jelas Kita mau melakukan Apa aja sekarang Tapi kalau tanpa planning Misalnya pernah tanpa planning Dan ngapain Apakah menyusun planningnya Di saat itu juga Atau gimana Atau akhirnya juga Males-malesan Itu kan Mungkin Efek-efek yang Perlu kita pelajari Jadi kalau kita gak ada planning Itu nantinya Seperti ini Dari mbak Beri dari dulu Dari saya Kalau dari saya Kalau tanpa planning Itu Ada sih Cuman kayak jarang banget Cuman mungkin Lebih seringnya itu gini Kadang kan planning itu Malam Malam kepikiran Besok mau ngapain Ngapain Atau kalau gak Pas Berangkat Ke kantor Atau pas kerja Ini dari job list Saya sebagai sales Jadi pas di jalan itu Saya Udah kepikiran Nanti mau ngapain Ngapain Tapi pas Di kantornya itu Kedang lupa Jadi kayak planning Planningnya udah kita Sum-sum Tadi kan planningnya Gak tercatat Jadi cuman ada di pikiran Nanti harus gini 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 Pas udah nyampe kerjaan Terus pas nyapat Perkenaan kerja Yang ada di sini Itu kadang kita lupa Gitu Jadi kayak Planning-planning Udah direncanakan Itu kadang lupa Terus jadinya ngelor Gitu Ya harus kita kerjakan pagi Kita kerjakan siangnya Gitu Kalau tanpa planning Itu lebih ke Ini sih Apa namanya Kayak Gabut Ini juga yang sering kan Ini juga yang pasti ya Yang di alami sales Seperti itu Sales dimanapun lah Anda Iya Ya harus lah Belok Kok air Ya itu Kalau kita Ada keadaan seperti itu Apa yang Kita lakukan Atau apa Imbasnya Dalam pekerjaan kita Imbasnya yang pasti Ya kayak Ini sih Apa namanya Kayak Kalau sales itu kan Harus wajib Baris-baris customer Gitu Dengan ada-ada Atau dengan intonasi Yang Harusnya Enggak bad mood Tapi kalau pagi Kita udah bad mood Terus abis itu Ada customer Pagi Telepon Complain Atau lain sebagainya Itu kayak Kita tuh Pengen marah Sama orang ini Tapi gak bisa Gitu Itu lebih kayak Dihindari dulu Teleponnya Atau Kita harus Selesai Dengan diri kita Sendiri dulu Meskipun Agak Berat Soalnya kan Sales ini Jobdesknya Kita sendiri yang Memplanning Jadi kalau Misalnya kita Gak ada planning Banyak Banyak juga Sales-sales yang Asalkan Asal absen Sudah keluar Dan ngapa-ngapain Sudah ngopi Sudah Di perusahaan Memang Memang Dia anggur Sebagai Dia kerja Tapi Apakah dia Bekerja Dengan sesungguhnya Karena memang Tidak ada job resnya Nanti efeknya Yang biasanya Yang terjadi Di orang-orang Itu efeknya Nanti di akhir bulan Bingung Ini bingung Dan lain-lain Karena itu tadi Apa namanya Impas dari Tidak ada planning Dalam Jadi itu memang Kunci yang penting Untuk menatai Seorang Sales Karena tanpa Itu Kita Bisa Hancur Sehancur-hancurnya Karena gak ada Jobdes lain Kita itu Sales-nya gitu Gak ada jobdes lain Selain Memprospek Atau Mengendalikan Dari kita sendiri Planning-planning Dari aku sih Kalau tanpa planning Ya pernah ada sih Cuman ya bener Gak sering Kayak gitu Jadi kalau tanpa planning Itu Kayak dibanyakan Kalau pas lagi Bener-bener Kamut Disitu Cuma mengadalkan doa Tapi Efek Lo tau Tau Hoki Jadi mengerjakan Rutinitas Kayak biasanya Aja Ada job Yang dibales Sebisa mungkin Cuman memang planning Gak ada Jadi melaksanakan Seter tata mungkin Tapi Tapi tetap doa Ya Semoga Tapi Tiba-tiba Memang bener-bener Kalau kita Kita gak bisa ya Ngendalin usaha kita sendiri Tanpa meminta Kepada doa Kepada Allah Gitu kan Biar bagaimanapun kan Kita merencanakan Allah yang ngasih kan Tapi tiba-tiba Memang bener-bener Ngefek Kayak Bener-bener Hoki Kayak gitu Lebih kebanyak Hoki-nya Kalau saya Berarti kalau saya Mengilah Lebih banyak Hoki-nya Berarti Sampai sering Tidak ada Planning Berarti Ya Mengenalkan doa Mengenalkan Hoki Katanya sering Hoki Maksudnya Ada planning Tapi Yakin Pasti Hoki Kayak gitu Yakin Hoki Ya Gak juga Sih Kak Mereka Jelaskan Ya Hoki Ada 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 Planning Cuma Kebetulan Mungkin Itu pasti Ngandelin Kayak gitu Ketika Tidak ada Planning Ya Udah Ngandalkan Doa Ya Ngandalkan Doa Cuma 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 Itu Tadi Kalau Balik ke Bungunya Mbak Verida Yaitu Penataan Hidup Tata Hidup Diri Kita Sendiri Mungkin Di Pekerjaan Lain Ketika Kita Tidak Ada Planning Dalam Kita Balis Kestar Masuk Usaha Jangan Teng Itu Kan sudah Termasuk Planning Kita Kita Balisin Cet Lir Teng Itu Jadi Itu Jadi Kalau Kita Lagi Zoom Tidak Planing Sama Kali Ini Untuk Khusus Seorang Sales Kalau Tidak 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 Ada Planing Sama Sekali Tidak Tidak Tahu Apa Yang Harus Dikerjakan Yaitu Berdua Terjualnya Juga Usaha Itu Juga Usaha Mungkin Itu Cukup Sesi Kali Ini Sudah Buku Dari Baginda Moga Apa Yang Disampaikan Baginda Bisa Bermanfaat Buat Kita Semuanya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suave Suave